Majelis Kehormatan MK terus bekerja untuk mengusut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan soal usia Capres-Cawapres. Setelah sebelumnya menggelar rapat perdana, hari ini Majelis Kehormatan MK pun menggelar pertemuan tertutup dengan 9 Hakim Konstitusi. Kini publik pun menanti sikap tegas Majelis Kehormatan MK dalam mengusut dugaan adanya praktik politik dinasti yang merasuki lembaga konstitusi. Lantas akankah Majelis Kehormatan MK berani memberikan sanksi kepada Anwar Usman yang terindikasi kuat terlibat dalam konflik kepentingan dalam mengambil keputusan? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Hakim MK periode 2003-2008 Marwarar Sihaan. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam Pak David, selamat malam. Selamat malam, salam sehat selalu Pak. Pak, apa tanggapan Anda mengenai Mahkamah Kehormatan MK yang dalam pemeriksaan terhadap 9 Hakim MK ini dilakukan secara tertutup? Ya saya kira di dalam beberapa pemantapan proses dan tata cara pemeriksaan itu tentu bisa dikatakan bahwa Majelis Kehormatan akan mencapai kesepakatan tentang proses yang harus dilalui dengan 9 Hakim MK tersebut. Sehingga saya kira beberapa hal itu bisa dilakukan secara tertutup terlebih dahulu. Dan saya kira ini tidak terlalu, apa namanya, terlalu mengherankan. Karena memang yang terbuka itu tentu persidangan yang boleh mematapkan kontrol. Masyarakat, tetapi kalau mengenai beberapa hal yang akan dilakukan, ya. Suara Anda tadi terputus. Itu tentu bisa terputus, saya kira. Terputus ya. Ya, boleh diulangi sedikit. Ya, memang terputus-putus tadi, ya. Bisa saya teruskan? Ya, silakan Pak. Jadi oleh karena itu saya kira tidak begitu mengherankan kalau siang-siang awal seperti ini dalam membangun apa yang dikatakan saling pengertian. Karena ini adalah suatu pemeriksaan Majelis Kehormatan yang barangkali hukum acaranya belum mantap betul. Tetapi baru ada suatu hukum acara yang diciptakan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 ini. Oleh karena itu saya melihat mungkin ke arah sana yang bisa menjelaskan bagaimana tata cara itu sehingga itu bisa tertutup sekedar yang dipahami bersama bagaimana nanti MK, Majelis Kehormatan MK itu akan melakukan pemeriksaan itu. Tapi begitu pun menurut saya mungkin nanti ketura Majelis Kehormatan boleh juga mengumumkan apa yang disepakati dalam pertemuan tertutup itu. Sementara itu yang bisa saya kemukakan, Sudara David. Baik, ini kan memang besok rencananya sidangnya digelar gitu. Tadi Anda sudah katakan juga bahwa biasanya bersifat terbuka. Tetapi kalau boleh dikatakan ini kan ada tata cara yang baru ini Pak. Sementara kita juga tidak terlalu mahfum atau masih awam lah untuk tata cara ini. Karena kalau menurut Pak Jimliasidiki pun ini merupakan kejadian yang sangat langka. Sembilan orang hakim kemudian disidangkan begitu. Apa yang harus menjadi catatan bagi masyarakat untuk bisa mengawal dari kasus ini atau persidangan ini? Ya saya kira sepanjang nanti persidangan itu sudah dinyatakan terbuka. Di situ akan ada apa yang dikatakan kontrol daripada masyarakat sendiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat hukum acara yang menjadi penoman dari majelis hakim dan juga para pemohon itu atau pelapor adalah peraturan makanan konstitusi nomor satu tadi. Yang sudah kami sebutkan dalam banyak hal dia menyebutkan pemeriksaan dan pembicaraan itu secara tertutup. Barangkadi ini yang tadi ketua MK-MK itu atau ketua majelis kehormatan ingin berbicara dengan hakim. Ada bagian-bagian yang harus dibuka barangkadi meskipun ada ketentuan dari peraturan MK itu yang tertutup. Karena ini yang kita ikanakan seluruhnya sekarang ingin melihat apakah benar apa yang dilaporkan ini apakah benar misalnya ketua makamah konstitusi itu menjalankan tugasnya di dalam mengadili dan memeriksa memutus perkara judisi review nomor 90 itu benar-benar berdasarkan kodetik hakim, berdasarkan konstitusi dan berdasarkan hukum acara. Saya kira tiga kriteria ini akan menjadi ukuran yang akan ditetapkan oleh majelis kehormatan nanti. Apakah memang benar terjadi pelanggaran-pelanggaran? Apakah itu ringan atau berat? Sehingga tadi kita menyaksikan bahwa pemalahan atau pelapor-pelapor telah menyatakan supaya ditetapkan atau berani majelis kehormatan itu memberikan putusan untuk memberhentikan secara tidak hormat ketua MK. Tentu saja itu adalah hukuman yang terberat dan oleh karena itu kita juga memantau apa yang akan dilakukan oleh majelis kehormatan ini. Dan tentu dengan tekanan dalam artian yang baik, misalnya memantau terus dan memberikan kritik. Kalau juga majelis kehormatan itu misalnya akan tidak menempatkan diri juga secara netral. Dari awal kita sudah bisa memberikan kritik dan boleh meminta suatu pembenahan tersendiri tentang hal tersebut. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan. Baik, Pak kalau kita lihat di bagian ketiga ini untuk pemeriksaan pendahuluan itu pasal 26 menyatakan bahwa dalam hal laporan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan pelapor, memeriksa alat buti dan juga mendengarkan penjelasan. Lalu poin ketiganya adalah dalam hal temuan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memeriksa kebenaran hasil temuan dan bukti-bukti dan keterangan pihak terkait. Artinya apa ini Pak? Apakah ketika sidang itu dijalankan artinya bahwa semua yang melaporkan itu sudah memiliki bukti-bukti yang memang bisa terlihat atau bisa dibuktikan begitu? Ya, kalau kita buat semacam perbandingan dengan persidangan di mana seorang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan misalnya, maka tentu yang pertama adalah semacam tuduhan. Jadi laporan ini adalah semacam tuduhan atau dakwaan dan kemudian dari dakwaan ini tentu secara awal juga bisa misalnya dimitakan pendapat daripada terlapor atau yang tertuduh ini. Baru kemudian ketika ini sudah sampai pada tahap ini akan sampai kepada tahap pembuktian di mana seorang pelapor atau kalau di dalam sistem kita seorang yang menuduk seperti jaksa atau seorang penggugat yang mendalikan sesuatu sebagai haknya, maka dia yang diwajibkan pertama-tama untuk memberikan bukti mendukung permohonannya. Tentu saja nanti setelah permohonan bukti-bukti ini diajukan, dimintakan juga pendapat daripada terlapor dalam hal ini hakim MK itu. Nanti pada waktunya ada juga mungkin salah satu alat bukti yang disebutkan boleh diajukan oleh penampakan didengar dan kemudian ketika dia telah didengar makanan konstitusi, dia juga boleh dicecar dengan pertanyaan baik dari pelapor untuk mendukung laporannya maupun dari pihak terlapor untuk membantah apa yang dikatakan oleh seorang akli di dalam bentuk bukti yang diajukan oleh pelapor. Oleh karena itu kita lihat di sini sebagai suatu proses yang due process seperti itu tentu tidak hanya seseorang itu diberikan hak untuk membela diri, tetapi juga pelapor diberikan hak untuk seluas-luasnya mengemukakan bukti apa yang dimilikinya sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa seorang ketua MK, ini kan luar biasa ini kan, kalau saya garang melihat di dunia peradilan di luar itu, di luar negeri itu seorang ketua MK dibawa ke Majelis Kehormatan untuk dihukum dan permintaan daripada pelapor untuk bisa diberhentikan secara tidak hormat. Barangkali pembuktian inilah yang menurut saya harus memiliki bobot yang cukup sehingga Majelis Kehormatan juga memiliki keberanian untuk menjatuhkan itu. Baik Pak Marwarar, terima kasih untuk insight-nya, kita harapkan besok persidangan akan berjalan dengan baik dan kita berharap juga masyarakat ikut mengawalnya. Terima kasih Pak Marwarar Sihan, salam selamat malam.